Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Allah Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 2 Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bacaan Injil dalam tiga hari ini memperlihatkan sesuatu yang sungguh luar biasa dari pribadi Yesus Dua hari yang lalu Yesus menunjukkan kuasanya dengan menghardik badai Kemarin Yesus mengusir roh jahat di daerah orang Gadara Hari ini Yesus membuat orang lumpuh berjalan Injil Matius menceritakan dibawa oranglah kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya Ia menghujat Allah Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Tetapi agar kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun lalu pulang Maka orang banyak yang melihat hal itu takut Lalu memuliakan Allah Saudara-saudari terkasih Tindakan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh Menjadi persoalan serius bagi orang Israel Khususnya para ahli Taurat Yang sangat memahami kitab suci Para ahli Taurat mengetahui persis Bahwa hanya Allah yang mempunyai kuasa dan wewenang Untuk mengampuni dosa manusia Selain Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini Yang bisa berbicara seenaknya atau semaunya sendiri Dengan berkata Aku mengampuni dosamu Oleh karena itu Kata-kata Yesus Bahwa dia mengampuni dosa orang lumpuh itu Dilihat sebagai hujatan Yesus dianggap menghina Allah Namun justru disinilah Letak ketidaktahuan Atau dalam bahasa yang sedikit kasar Kebodohan Para ahli Taurat Para ahli Taurat tidak tahu Bahwa Yesus itu bukan hanya manusia Tetapi Yesus juga 100% Allah Ini penting untuk kita Orang-orang Katolik dan Kristen Sebab saat ini Muncul pertanyaan kepada kita Para pengikut Yesus Untuk menunjukkan bukti Bahwa Yesus adalah Allah Saudara-saudari terkasih Akhir-akhir ini Banyak serangan Yang mempertanyakan Apakah Yesus benar-benar Allah Atau hanya seorang Nabi biasa Maka bacaan Injil hari ini Mau meneguhkan Dan meyakinkan kita Umat Kristiani Bahwa Yesus benar-benar Allah Sebab kalau Yesus bukan Allah Tidak mungkin Yesus berani berkata Dosamu sudah diampuni Dan kata-kata Yesus itu sangat terbukti Yakni orang yang lumpuh itu bisa sembuh Bisa berjalan kembali Kalau Yesus hanya bermain-main dengan kata-kata Atau asal berbicara Maka apa yang Yesus ucapkan tentu saja tidak terbukti Artinya kalau Yesus hanya berpura-pura bersikap sebagai Allah yang berkuasa Mengampuni dosa Maka kata-kata yang Yesus ucapkan Tidak akan membuat orang lumpuh itu bisa berjalan Tetapi bukti menunjukkan bahwa orang lumpuh itu sembuh dari sakit Yang telah lama dia derita Dengan kesembuhan orang lumpuh itu Mau menunjukkan kepada para ahli Taurat dan kita semua Bahwa Yesus itu Allah Tidak hanya dengan perkataannya yang berkuasa mengampuni dosa Tetapi dengan tindakannya yang terbukti nyata Dimana orang yang lumpuh itu bisa berjalan kembali Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus memang tidak pernah berkata bahwa dia adalah Allah Karena Tuhan Yesus melaksanakan tugas dalam semangat kerendahan hati Dalam keberadanya sebagai manusia Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang paling rendah hati selain Yesus Karena bersikap rendah hati Tuhan Yesus tidak melawan orang-orang yang jahat dan hendak membuduhnya Namun walaupun tidak pernah berkata bahwa dia adalah Allah Seluruh tindakan dan perbuatan Yesus Telah memberikan bukti yang sangat nyata kepada umat manusia Dengan menyembuhkan orang sakit Membuat orang lumpuh berjalan Serta orang buta melihat Mengusir roh jahat Membangkitkan orang mati Dan mengampuni dosa Dengan semangat kerendahan hati pula Kita bisa membandingkan tokoh agama lain Apakah ada tokoh dalam agama lain Yang bisa melakukan banyak mujizat Seperti yang Yesus lakukan Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan Berbagai mujizat dan keajaiban Karena Yesus sungguh Allah Bukan hanya dengan perkataan Tetapi dengan perbuatan Orang yang membuka hati Akan dapat melihat kealahan Dalam diri Yesus Apakah kita benar-benar percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Yang berkuasa atas hidup kita Baik di dunia maupun di akhirat Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau adalah Allah Yang menjelma menjadi manusia Sehingga masih banyak orang Yang belum percaya Dan menerima engkau Sebagai Allah yang berkuasa di dunia Dan di akhirat Tuhan Yesus Tolonglah kami Yang kurang percaya ini Jangan biarkan kami Menolak engkau Doa ini kami Persembahkan Dalam Namamu Tuhan Dan pengantara Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang bahagia Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin 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 Terima kasih.